Intro Hai semua fans Manchester City Jangan lupa ya subscribe channel Manchester Is Blue Karena di setiap hari Seninnya Kita akan mengandakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung Dan jangan lupa like, komen yang menarik Dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar Selamat mencoba City Till We Die Sudah pernah ada pertemuan? Akankah City lanjut kejar Helen? Pemain berusia 20 tahun ini adalah salah satu striker paling ditakuti di dunia Dan bisa dibilang prospek transfer terpanas musim panas ini Pemain asal Norwegia itu telah mengumpulkan statistik konyol Sejak kepindahannya dari Red Bull Salzburg ke Borussia Dortmund Dan tidak kekurangan pelamar Dengan klausul pelepasan senilai 60 juta euro akan aktif pada tahun 2022 Terlepas dari pernyataan Dortmund bahwa jimat mereka tidak akan dijual musim panas ini Agen Helen Mino Rayola bersama dengan ayah penyerang Alf Inge Helen Telah bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan orang-orang seperti Barcelona dan Real Madrid Chelsea telah menunjukkan minat yang kuat pada Helen juga Tetapi perlu dipikirkan apakah City ingin memecahkan rekor transfer mereka Untuk seseorang yang tidak pernah menguji dirinya sendiri di Liga Premier Striker itu adalah seorang finisher yang kejam seperti yang ada di luar sana Dan bisa menjadi pemain yang ideal untuk City saat mereka memburu nomor 9 kelas dunia Di atas kertas, Helen bisa menjadi penanda tanganan terbaik City sejak David Silva Dan bisa menjadi pewaris Sergio Aguero di Stadion Epihat Tetapi, akan sangat sulit untuk mencapai kesepakatan musim panas ini Mengingat iklim keuangan di pasar transfer pasca pandemi Sangat mungkin terjadi bahwa Helen tetap bertahan di tim Jerman musim depan Karena kualifikasi Liga Champions mereka Dan kemudian memilih tujuan berikutnya pada akhir kampanye 2021-2022 Dortmund telah melepas Jadon Sanko ke Manchester United Bisakah rekan satu timnya mengikutinya? Tetapi kebagian biru Manchester? Pep Guardiola incar promosi tim utama untuk gelandang muda Manchester City Manchester City bisa memiliki pengganti yang sempurna untuk Fernandino Di antara jajaran pemain muda mereka The Sky Blues mengalahkan beberapa klub Premier League untuk mendapatkan Romeo Lavia dari RSG Pemain berusia 17 tahun yang mencari inspirasi seperti Fernandino Dan Sergio Busquets telah menjadi wahyu melalui jajaran akademi Dan memainkan peran penting dalam perburuan gelar Liga 2 U23 musim lalu Setelah menampilkan impresif untuk tim muda Pemain Belgia itu menarik perhatian Pep Guardiola Yang pertama kali mengetahui bakat anak muda itu ketika ia berusia 14 tahun Menurut Mike Magritte dari The Telegraph Bos Spanyol itu ingin mengintegrasikan Lavia ke dalam tim utama sebagai langkah progresif Dalam perkembangannya dan untuk memberikan dukungan yang kuat untuk pilihan pertamanya di lini tengah Dengan Fernandino telah memperpanjang masa tinggalnya di klub hingga 2022 Para pendukung Etihad ingin Lavia melanjutkan dari veteran Brazil Dengan harapan dia bisa menjadi pengganti jangka panjang pemain berusia 36 tahun Yang merupakan ukuran seberapa tinggi dia dinilai oleh manajer Produk Akademi Underleg menyerupai Fernandino dalam gaya permainannya Tetapi kemampuannya untuk menemukan ruang dan menggiring bola di area sempit memberi permainannya dimensi lain Dia bermain dengan kedewasaan melebihi usianya Dan pemahamannya tentang posisi nomor 6 sangat brilian Seperti yang telah dia tunjukkan sepanjang waktunya di Akademi City Ada laporan dalam sebulan terakhir yang menunjukkan bahwa City bisa berada di pasar untuk gelandang bertahan musim panas ini Meskipun konsistensi ditunjukkan oleh Rodri musim lalu Dengan sang juara Premier League berusaha memperkuat serangannya Kemunculan Lavia membuat mereka bisa memprioritaskan posisi lain Performa Rahim Sterling di Inggris memberi Pep Guardiola keputusan besar bagi Manchester City Dia telah disingkirkan dari tim blues oleh keunggulan Phil Foden dan Riyad Mahrez Dan jika dia absen untuk final Liga Champions Bisikan tentang masa depannya mungkin akan semakin bergema Fakta bahwa Pep Guardiola tidak hanya menemukan tim baginya di timnya di Porto Dan mengganggu keseimbangan timnya untuk melakukannya Hanya menambah rasa tidak nyaman di sekitar posisinya Manager biasanya mengutuk turnamen musim panas Karena mereka menunda rencana mereka untuk kampanye berikutnya Dan menyebabkan resiko kelelahan dan cedera City masih menunggu untuk mengetahui apakah akan ada harga yang harus dibayar Untuk keputusan Belgia memainkan Kevin De Bruyne Meski mengalami kerusakan pada ligamen pergelangan kakinya Bagi Guardiola dan City Kemenangan Sterling di Euro sejauh ini merupakan nilai tambah yang besar Dalam 5 tahun di bawah Guardiola Yang terbaik dari Sterling secara besar-besaran melebihi yang terburuk Dan sampai musim lalu Ia telah menjadi pemain dengan 20 gol per musim Sebuah awal yang baik sangat penting melawan Ukraina Jika tidak Inggris bisa macet dan terhalang oleh oposisi yang lebih rendah Dengan cara yang sama seperti Perancis dan Belanda Sterling yang diremajakan adalah starter wajib untuk klub dan negara Dan itu memberi Guardiola keputusan yang sulit tetapi sehat untuk membuat awal musim depan Klub Belanda mendorong untuk menadatangani pemain sayap Manchester City Pemain sayap baru Manchester City Filip Stefanovic mungkin harus menunggu sedikit lebih lama Sebelum ia dapat membuat penampilan pertamanya di bawah lampu terang Stadion Etihad Menurut sebuah laporan dari outlet Football Internasional yang berbasis di Belanda Klub Eredivis SC Herinfin terbuka untuk menandatangani pemain sayap Serbia Yang menjanjikan untuk kesepakatan pinjaman satu musim saja Herinfin telah mengamati prospek Manchester City untuk beberapa waktu Dan ingin menyelesaikan kemungkinan perjanjian pinjaman untuk bakat selama jendela transfer musim panas yang sedang berangsung Klub Belanda sudah dalam pembicaraan dengan pejabat Manchester City untuk kemungkinan kesepakatan ini Jadi bola ada di pengadilan mereka apakah kesepakatan seperti itu akan segera membuahkan hasil Manchester City tidak terburu-buru untuk memutuskan rute apa yang akan diambil dengan Stefanovic untuk musim depan Karena pejabat klub berencana untuk mengevaluasi setiap opsi yang mungkin untuknya Prospek Borussia 18 tahun ini keluar dari satu kampanye yang menjanjikan selama musim terakhirnya bersama Paritzan Dimana ia mencatatkan 6 kontribusi gol dalam permainan Super Liga Serbia Dimana ia mencatatkan 6 kontribusi gol dalam permainan Liga Super Serbia Karena ia diperkirakan tidak akan bergabung dengan tim utama Manchester City musim datang Masa peminjaman tentu yang terbaik baginya di tahun kontrak pertamanya dengan juara Liga Premier Lebih dari itu, fitur pindah untuk bermain untuk Hirenvin tentu akan ideal untuk Stefanovic Terutama mengingat tantangan taktis yang akan disajikan kepadanya di R-Device Terima kasih telah menonton!